Dan kita akan sampaikan saudara bagaimana 60 tahun yang lalu sebuah gagasan visioner muncul dari pemimpin negara-negara yang baru merdeka di Asia dan Afrika. Mereka sadar kedaulatan sebuah negara bekas jajahan hanya bisa tercapai jika mereka bekerja sama untuk memperjuangkan pengakuan dan kestaraan dari negara-negara maju di benua lainnya. Usainya Perang Dunia Kedua bukan berarti usai pula imperialisme dan kolonialisme di berbagai negara di dunia. Meski merdeka, banyak negara termasuk Indonesia tak lantas punya kedaulatan. Perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet juga memperburuk masalah. Dengara-negara kecil terimpit di tengah perang non-senjata yang dilancarkan dua negara adidaya. Inilah yang membuat Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo melempar usulan kerjasama antara negara-negara di benua Asia dan Afrika. Ini adalah inisiatif Indonesia khususnya Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo. Beliau mengunjungi ibu-ibu kota yang penting, New Delhi, Peking waktu itu namanya. Dan mula-mula pihak India agak ogah-ogahan juga dengan pertimbangkan apakah sanggup Indonesia. Jalan menuju konferensi Asia Afrika dimulai. April hingga Mei 1954, konferensi Kolombo digelar di Sri Lanka, dihadiri lima pemimpin negara. Berlanjut dengan konferensi Bogor yang digelar di penghujung tahun 1954. Konferensi ini mematangkan ide penyelenggaraan konferensi negara-negara Asia Afrika, termasuk negara mana saja yang bakal diundang. Dan puncak pertemuan terjadi dalam konferensi Asia Afrika yang digelar di Bandung, Jawa Barat, 18 hingga 24 April 1955. 29 negara yang baru merdeka dan masih terjajah mengirimkan wakilnya. Konferensi ini menghasilkan dasar sila Bandung yang berisi penghormatan terhadap hak dasar manusia dan kedaulatan sebuah negara. It is a new departure in the history of the world that leaders of Asian and African peoples can meet together in their own countries to discuss and deliberate upon matters of common concern. Untuk memenuhi perintah pembukaan undang-undang dasar kita, yaitu yang menyatakan bahwa kemerdekaan itu adalah hak setiap bangsa. Pada waktu itu memang di Asia Afrika itu masih banyak negara yang belum merdeka, masih di bawah kolonialisme, atau setengah merdeka masih commonwealth, masih negara protektorat, atau ya baru dijanjikan kemerdekaan dan lain sebagainya. Konferensi Asia Afrika dicatat sejarah sebagai konferensi pertama yang digelar bangsa-bangsa di luar negara adidaya untuk memperjuangkan hak-hak dasar dan mendorong kedaulatan. Tim Liputan, Kompas TV No More Urgent Time